Intro Perselisihan antara perusahaan dengan karyawan dipastikan terjadi di seluruh daerah tak terkecuali di kota Bontang Hingga Juni 2019 Dinas Keterangan Kerjaan Bontang menangani sebanyak 9 kasus Kepala Bidang Hubungan Industrial di Senaker Bontang Muhammad Saifullah mengatakan dari 9 kasus tersebut 7 diantaranya sudah mendapat kesepakatan sementara 2 kasus lainnya masih dalam proses Tadi sudah kita mediasi hasilnya untuk mediasi tersebut 9 di 7 Kita mediasi dan tetap kesepakatan 7 7 7 perselisihan hasilnya 2 ini masih berjalan Berbagai macam kasus yang ditangani mulai dari PHK pembayaran upah pesangon jaminan kesehatan serta pembayaran hak karyawan lainnya Saifullah menjelaskan Hingga saat ini belum terdapat kasus yang berlanjut hingga jalur hukum Semuanya menemui kesepakatan melalui mediasi Sebelum ditangani di Senaker Bontang kedua belah pihak terlebih dulu melakukan Bipatrit atau perundingan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Hal itu diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial Ketika ada penyataan dari pihak bahwa mereka tidak bisa selesai kita langsung buat anjuran Sedangkan keselesaiannya kan diserahkan ke mereka kalau mereka mau kita minta mediasi kita tetap mediasi Senyala sudah mereka mentok menyatakan bahwa ada kesepakatan bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan dan minta anjuran baru tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan pada kasus ini melibatkan sebanyak 125 karyawan Sementara itu berdasarkan data di Senaker Bontang tahun 2018 lalu perselisihan yang ditangani yakni sebanyak 18 kasus rata-rata menuai kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan Arsyad Mustar Bontang Pos ID mengabarkan PEM Después mencadal sama si menuai mencadal selamat ter selamat mencadal